Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menuntaskan pembayaran insentif tenaga vaksin COVID-19, termasuk insentif tenaga kesehatan. Yang tertunda masih tenaga kesehatan yang bertugas di BUSKESMA, karena terkendala data besar jumlah insentif yang belum diusurkan oleh pihak BUSKESMA. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menuntaskan pembayaran insentif tenaga vaksinator dan insentif tenaga kesehatan. Demikian diukapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah BPKAD Lombok Timur Muhammad Hasni. Menjelaskan Hasni, lalu di alokasi dana tak terduga sebesar Rp12 miliar, insentif seluruh tenaga kesehatan tahun 2020 telah tuntas dibayar pada bulan Februari lalu. Sementara untuk tahun 2021, nakes yang bertugas di RSUD Selung dan RSUD Lombok Timur Labuan Haji telah dibayar sampai bulan Juni. Yang tertunda yaitu insentif nakes yang bertugas di BUSKESMA, karena terkendala data usulan jumlah pembayaran yang belum masuk dari BUSKESMA. Untuk itu, pihaknya memberikan tengah waktu sampai dengan pekan ini bagi BUSKESMA untuk mengusurkan data insentif nakes tersebut. Sementara untuk insentif tenaga vaksinator juga telah ditutaskan sampai dengan bulan Juni ini. Nakes dan vaksinator, Lombok Timur sudah membayar insentif vaksinator 6 bulan. Yang insentif, kan ini ada dua nih, ada insentif nakes, ada insentif vaksinator, insentif vaksinator sudah clear perhitungan kami dan sudah akan membayar. Dari Januari sampai dengan Juni, sudah bahkan kalau dia, tapi kan tak mungkin kita bayar Juli karena Juli belum selesai. Dilanjut, Hasni mengatakan dibandingkan dengan kebupaten kota lain, Lombok Timur merupakan kebupaten yang cukup cepat dalam menuntaskan persoalan insentif nakes dan tenaga vaksinator. Sumber anggaran untuk membayar insentif tersebut bersumber dari dana tak terduga, dianggarkan sebesar Rp12 miliar. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur.